Intro Mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Dimana kasus tersebut melibatkan mantan ketua DPR, yakni Setia Novanto alias Setnod. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi antirasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung. Karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar gak sertingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomeli Joko itu memperhentikan kasus? Ya, saya emang pernah dengar ya cerita itu. Emang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat. Dan saya ingat saya malah Pak itu sempat memundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN untuk dijalankan, itu bagus pun memundurkan diri itu. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang, termasuk saya, bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang tahun-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan juta juta itu. Tapi detailnya saya gak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pemobatan. Tapi memang ada, terdengar informasi perihal kemarahan Pak Joko itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya gak langsung ya. Karena kan saya sedang di Singapura dan saya pemobatan langsung. Jadi cerita itu saya mendengar-mendengar dari gabung-gabung KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk khas korupsi yang besar seperti itu, sebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu kepinginan. Kalau kepenyitikan tentunya gak langsung ya. Karena penyitik tentunya bekerja ya sesuai dengan kursinya saja. Oke, sampai gitu.